Alasan kenapa Mytogai memang layak menjadi karakter terbroken PS2. Lo anak rental PS2 pasti tau lah ya, karakter paling gak ngotak di jamannya yaitu Mytogai dengan jurus bawah-bawah lingkaran yang ada di Ultimate Ninja V. Nah, dengan mode Unlimited Chakra, wah gak ada yang bisa ngalahin si G ini. Bahkan dulu PS2 sampe ngelag, bayangin konsol sampe ngelag coy. Nah, tapi tau gak sih, kalau hal ini bisa terjadi di dalam animenya, jika memang si Mytogai ini memiliki Unlimited Chakra, entah dengan Edo Tensei, dia klan Uzumaki plus punya biju, atau besok ada cerita manusia buatan yang mengambil DNA Mytogai gitu, seperti cerita Jinton di spam, cuma ini bedanya Unlimited Gerbang Kedelapan. Mungkin Mytogai bisa benar-benar melakukan spam Gerbang Kedelapan. Bayangin, jurus bawah-bawah lingkaran di PS2 bisa diterapkan di dalam animenya. Ini mah shinobi-shinobi negara lain yang dikasih misi buat ngebunuh Mytogai, kayaknya lebih memilih untuk resign duluan dah. Kalau memang si G ini benar-benar Unlimited Chakra.